Oke, pertama-tama kita set frekuensi terkuatnya terlebih dahulu Disini saya lagi di channel CCTV di Cinasat 6A Dan saya pakai receiver skybox A1 New Oke, kita ke menu dulu Kita pakai remote ya Kita ke menu Oke, habis itu kita ke daftar satelit atau ke bagian instalasi Kita ke daftar satelitnya Kita bikin terlebih dahulu Bagi yang belum ada bisa menambahkan Untuk disk saya pakai port 1 Karena saya pakai disk 7,5 merah Venus Dan 1 LNB Oke, kemudian kalau sudah bikin disatelitnya Kita bisa ke transporter Transporter ini kita mencet go to Nah, ini dia frekuensi terkuatnya 3860 V 30.000 Oke, setelah sudah kita setting disini Kita langsung naik ke atas Oke, saya sudah berada di atas Oke, saya sudah berada di atas Dan ternyata cuacanya sangat terik disini Dan ini penampakan disknya Untuk arah baratnya di sebelah sana Untuk arah timurnya di sebelah sana Dan posisi LNB Atau posisi disk ini Berada di sebelah timur Condong ke timur Condong ke timur Karena di Asia Sat Eh maaf, di China Sat 6A Kalau tidak salah ini Kita pakai LNB dual Dual output Pertama Kita kendorkan dulu Boutman yang enggaknya yang ini Kemudian kita geser ke Arah barat Kita miringkan ke sebelah sana Dan sambil dipantau Monitor yang di bawah tadi Untuk frekuensi terkuatnya Oke, yang Misal Agak tidak sulit Biar tidak sulit gitu Bisa ditandai dulu disini Biar nanti saat Pengembali Balikin di posisi semula Ini posisi semula Misalnya Enggak Kebingungan lagi Oke, kita kendorkan dulu Penyangganya Selamat menikmati Setelah kita memaksimalkan Transporder ini Frekuensi ini Kita sudah Mentok di 74 Kita coba scan Nah, kita scan pilihnya Blind scan saja Oke Kita tunggu Apakah dia Dapat atau enggak Nah, ya BPC Asia TV Itu menunjukkan Fit di Asia S5 Dan ada WCO Itu sepertinya Channel Fit Oke, sudah dapat 36 Ini dia Channel Dari Asia S5 Nah, ini terdapat Fit juga Oke, proses Autoscan Oke, saya Percepat saja Video ini Nanti Ya, dan ini Kita dapat 74% Di sini Setelah kita scan Insya Allah Fit bisa Kelog Atau ke kunci Di sini Nah Lumayan Sudah 74% Kita coba MS Mas TV Coba Ya, lumayan Enggak jauh Oke Terima kasih Sekian Untuk Cara Lock Atau Cara Tracking Satelit Asia S5 Oke Mantap Men Semoga Terima kasih